Salam saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus Saya ingin menjelaskan bahwa banyak orang Kristen Tidak mau belajar firman Tuhan Mereka malas untuk mempelajari firman Tuhan secara tekun Dengan beralasan bahwa tanpa firman Tuhan pun Tanpa mengenal ajaran iman Kristen lebih dalam pun Mereka bisa punya iman yang benar dan iman yang menyelamatkan Tetapi sebetulnya iman yang menyelamatkan atau iman yang sejati Itu paling sedikit terbangun di dalam tiga unsur Tiga unsur yang harus ada Yang tanpa itu tidak mungkin terbangun menjadi iman yang benar Yang pertama itu seringkali disebut sebagai notisia Yaitu pengetahuan tentang kebenaran Injil Pengetahuan tentang firman Tuhan Untuk terbentuknya iman yang benar harus ada pengetahuan tentang firman Tuhan Yang kedua adalah aspek yang disebut sebagai asensus Asensus itu adalah sebuah keyakinan atau sebuah persetujuan Terhadap kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar Tetapi itu pun tidak cukup untuk kemudian membentuk sebuah iman yang benar dan menyelamatkan Maka iman yang benar yang terakhir adalah aspek yang Membentuknya harus ada apa yang disebut sebagai fidusia Fidusia artinya setelah kita mendengar kebenaran dan kita mempercayai kebenaran Ada notisia dan ada asensus Maka kita menyerahkan diri kepada kebenaran itu Mempercayakan diri kepada kebenaran itu Kebenaran yang menyelamatkan kebenaran Injil Inilah yang disebut sebagai fidusia Jadi tanpa fidusia tidak akan ada iman yang menyelamatkan Tetapi fidusia tidak mungkin ada tanpa adanya notisia Pengetahuan tentang kebenaran dan juga keyakinan terhadap kebenaran itu Inilah yang menyebabkan orang-orang percaya harus belajar firman Tuhan dengan tekun Biarlah saudara-saudara sekalian cukup jelas tentang hal ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati